Halo selamat datang lagi di channel ini ya jadi ada pertanyaan di kolom komentar yang menanyakan bagaimana supaya cetak sablon kalau lingkaran itu bulat ya enggak gepeng ataupun oval itu kendalanya itu di bagian ininya ya di bagian ketika kita nge print di cetakan kertas kalkir atau di hps kalau teman-teman pakai hps ya ini kalau pakai kalkir ya sama juga sih gini juga cuma beda kertasnya aja jadi bentuknya itu misalkan bulat ya itu jangan kita buat bulat dibuat bulat plus dibuat bulat benar-benar bulat nanti hasilnya pas di cupnya itu pas di cupnya itu enggak bulat ya malah loncong malah bentuk oval gitu kan kan enggak bagus jadinya kalau ini kan bulat ya benar-benar bulat kenapa? karena di cetak disininya itu yang bentuknya agak oval agak agak miring gitu ya agak bentuknya agak oval gini ya bukan bulat plus bukan bulat plek gini ya benar-benar bulat kalau benar-benar bulat nanti di cetak disini malah bentuknya oval makanya gini disini kita buat bentuk oval disinilah bulat jadinya bentuk ovalnya bukan ke atas ya tapi ke samping gini agak dibentukkan oval dikit inilah kan enggak benar-benar bulat ya posisinya agak memancang ke samping kanan-kiri gitu ya jadi itu ya kira-kira untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman ataupun masih bingung gitu kan pas di cetak di kertas itu kok bulat ya pas di desain itu bulat benar-benar bulat sementara pas di sablon itu kok bentuknya malah gepeng oval gitu kan kok bisa gitu ya gitu kan makin gitu kan jadi kendalanya itu emang bukan kendala sih jadi yang harus diatur itu disini di bagian print kertasnya untuk cetakan oke kira-kira video singkat ini bisa membantu ya semoga bermanfaat juga bagi teman-teman yang pemula sablon sedikit-sedikit ilmu yang aku tahu yang aku share-share di video ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi langsung aja di kolom komentar ya langsung nanti dijawab bisa jawab melalui kolom komentar ataupun kalau perlu video yang agak panjang langsung dibuat video seperti ini oke semoga raja bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa jempolnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati